Sementara itu berpeluang besar diusung PDI Perjuangan pada Pilkada Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 Edi Rahmah Yadi berterima kasih kepada partai berlambang banteng moncong putih itu karena masih dipercaya. Edi mengaku selama ini telah menjalin komunikasi dengan PDIP dan Edi menegaskan sebenarnya dirinya lah yang melamar ke PDI Perjuangan untuk bersama-sama maju membangun Sumatera Utara. Namun soal keanggotaan dirinya di dalam partai-partai politik, Edi menyatakan hingga saat ini belum berencana untuk masuk menjadi anggota partai politik manapun. Saya bersyukur kepada Tuhan, partai besar masih berpaling, masih mau melihat saya khususnya untuk memimpin di Sumatera Utara. Apresiasi dan terima kasih untuk PDIP. Nah untuk komunikasi sampai hari, gimana Pak perkembangan komunikasi dengan PDIP? PDIP baik-baik saja-saja terus. Persoalan dari mulai saya lima tahun menjadi gubernur, PDIP adalah partai yang full mendukung saya dalam menjalankan pemerintahan saya. Saat itu di Sumatera Utara dan komunikasi terus, terus, terus. Dan saat ini komunikasi tentang pilkada, walaupun waktunya masih 8-9 bulan. Analis politik dari UIN Sumatera Utara, Faisal Reza menyebut, adalah satu kehilangan besar ketika PDIP saat ini menutup pintu untuk Bobby Nasution untuk diusung di pilkada Sumatera Utara. Pasalnya, Bobby punya potensi elektabilitas yang tinggi di kontestasi pilkada sumut. Di sisi lain, sodara rekam jejak PDIP di pilkada sumut belum pernah memenangi kontestasi itu. Riwayat PDIP dalam pilkup Sumatera Utara ya, dalam tiga gelombang saya kira sejak tahun 2008, itu selalu punya calon yang sendiri. Jadi PDIP ini adalah yang sangat kuat dalam mengusung kadernya sendiri. Saya kira ada banyak juga pilihan-pilihan kader mereka itu. meskipun kita tahu bahwa faktanya dalam tiga kali pilkup itu, belum pernah PDIP itu mengalami atau mendapatkan kemenangan di Sumatera Utara.